Halo conference, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan persamaan garis singgung Y sama dengan 3 tangen 2X kurangi pi per 3 kurangi dengan 1 maka kita harus perhatikan, nah untuk menentukan persamaan garis singgungnya rumusnya itu adalah Y kurangi dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X kurangi dengan X1 nah untuk M ini adalah gradientnya, X1 komponen dari absisnya, kemudian Y1 adalah untuk ordinatnya seperti itu nah kemudian perhatikan disini nanti kita lihat bahwa kita tahu seperti ini, kita nanti tentukan dulu gradientnya bahwa gradient itu dia sama dengan turunannya, ini konsep yang perlu kita pahami nah berarti kita tentukan dulu turunannya, berarti turunannya nanti disini sama dengan nah kemudian disini nanti kita menggunakan konsep untuk menentukan turunan dari 3 tangen 2X kurangi pi per 3 ini kita menggunakan konsep Y, misalnya kita punya Y sama dengan A tangen, BX tambah dengan C turunannya itu adalah A kali B, kemudian second kuadrat BX ditambah dengan C nah berarti untuk K ini nanti kita peroleh, untuk 3 tangen 2X kurangi pi per 3 itu adalah 3 kali dengan 2, kemudian disini second kuadrat, kemudian disini 2X kurangi dengan pi per 3 selanjutnya turunan dari negatif 1 itu adalah 0, berarti disini sama dengan 6 kemudian second kuadrat 2X kurangi dengan pi per 3 nah ini diketahui bahwa tadi kita tentukan gradientnya, karena gradient merupakan turunan disini kita tahu absisnya pi per 3, berarti absis itu adalah komponen dari X-nya berarti X-nya pi per 3, jadi disini kita ganti nilai X-nya dengan pi per 3 berarti disini 6 second, kemudian kuadrat 2 kali dengan pi per 3 itu adalah 2pi per 3 kemudian kurangi dengan pi per 3, disini kita peroleh hasilnya 6 second kuadrat kemudian pi per 3, nah seperti itu nah kemudian nanti disini kita peroleh sama dengan second itu sama dengan apa second itu adalah kebalikan dari cosinus, berarti disini sama dengan 6 dibagi dengan cos kemudian disini pi per 3 cos kuadrat pi per 3 nah cosinus pi per 3 disini kita peroleh sama dengan 6 cosinus pi per 3 itu adalah 1 per 2 jadi disini 1 per 2, kita kuadratkan, kita peroleh M-nya sama dengan nah 1 per 2 dikuadratkan adalah 1 per 4, berarti 6 bagi dengan 1 per 4 itu adalah 6 kali 4 24, seperti itu, jadi 24 kemudian sekarang kita lihat disini ketahui bahwa untuk absisnya pi per 3 kita tentukan untuk ordinatnya, berarti ordinatnya itu komponen dari Y-nya berarti Y-nya sama dengan kita masukkan disini, jadi disini 3 kemudian tangen, nah kemudian tadi berarti disini 2 dikali dengan pi per 3 itu adalah 2pi per 3 kemudian kurangi dengan pi per 3 kita peroleh berarti 2pi kurangi dengan pi adalah pi, berarti pi per 3 disini jadi disini adalah yaitu pi per 3 nah kemudian kita kurangi dengan 1, nah berarti disini sama dengan 3 nah tangen pi per 3, tangen pi per 3 itu adalah berarti tangen dari 60 derajat tangen 60 derajat itu adalah akar dari 3 berarti akar 3 kurangi dengan 1, berarti sama dengan 3 akar 3 kurangi dengan 1 untuk komponen dari Y-nya sekarang kita tentukan yang ini tadi, persamaan garis singgungnya berarti persamaan garis singgungnya itu adalah yaitu disini Y kurangi dengan komponen dari Y-nya itu adalah 3 akar 3 dikurangi dengan 1, nah ini sama dengan M-nya 24, kemudian dikali dengan X kemudian kurangi dengan X-nya itu adalah yaitu pi per 3 yang ini nah seperti itu, disini kita peroleh hasilnya yaitu Y kurangi dengan 3 akar 3 ditambah dengan 1, sama dengan 24 X kemudian dikurangi dengan 24 kali negatif pi per 3 itu adalah yaitu 8P nah disini 8P, seperti itu berarti kita peroleh Y kurangi dengan 24 X kemudian disini sama dengan yaitu 3 akar 3 kemudian disini kita kurangi dengan 1 kemudian kurangi dengan 8P jadi kita peroleh hasilnya itu adalah seperti ini sampai jumpa di pertanyaan berikutnya